Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Sebelum ini kita pernah mendengar nama Sanusi Yang menjadi cerita ramai orang Nama Menteri Besar Kedah ini Pada satu masa yang beberapa waktu yang dulu Disebut-sebut berkaitan dengan kes hasutan Berkaitan dengan isu yang panas Yang menyentuh berkaitan dengan pembentukan kerajaan Dan juga berkaitan dengan pertuduhan menghasut Berhubung pelantikan Menteri Besar Selangor Nah apakah yang akan terjadi kepada Sanusi Sekiranya beliau bersalah Adakah beliau akan ditangkap Masuk penjara Kalau benar beliau akan masuk penjara Agak-agak berapa lama Beliau akan dipenjarakan Adakah 10 tahun 20 tahun Itu kalau memang benar Menteri Besar Kedah itu bersalah Berkaitan dengan ini Satu perkongsian daripada Malaysia Kini Bicara kes hasutan tangguh Sanusi hantar representasi kedua ke AGC Nah persoalannya Adakah Sanusi nak lari Ataupun Sanusi akan menghilangkan diri kerana takut Nah itu menjadi persoalannya Mungkin ada yang bertanya Berani kah Sanusi menghadapi Kes ini Ataupun berani kah Sanusi Untuk terus melawan Berkaitan dengan kes ini Ataupun beliau larikan diri Nah ini jawabannya Saudara-saudara Perbicaraan kes Datuk Seri Mahmat Sanusi Atas dua pertuduhan Menghasut berhubung Pelantikan Menteri Besar Selangor Dan penubuhan Kerajaan Perpaduan Dalam satu ceramah politik Yang sepatutnya bermula hari ini Bertarik 22 Julai Ditangguhkan Hal ini berikutan Menteri Besar Kedah Mengemukakan Representasi Kedua bagi menggugurkan Pertuduhan dihadapinya Hakim Datuk Aslam Zainuddin Membenarkan penangguhan Selepas peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud Memaklumkan kepada mahkamah Bahawa pihaknya telah menghantar Representasi kepada Jabatan Peguam Negara Minggu lepas Saya percaya bahawa Peguam Negara Perlu masa Untuk mempertimbangkan Representasi tersebut Oleh demikian Saya memohon penangguhan Selama dua bulan Untuk pihak-pihak berkenaan Mendapat maklumat penuh Dan mempertimbangkan Representasi itu Jika mahkamah bersetuju Dengan cadangan pembelaan Kami mohon untuk mahkamah Menetapkan tarik pengurusan kes Kata peguam itu Ini merupakan representasi kedua Selepas representasi pertama Dikemukakan ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri Kedah itu ditolak EGC pada Mei lepas Pertanyaan Kalau memang benar Sanusi bersalah Di dalam hal ini Adakah beliau Akan berisiko Untuk kehilangan Semua jawatannya Sebagai adun Jeneri Dan juga sebagai Menteri Besar Kedah Tuan-tuan Apa komen anda berkaitan Dengan isu ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Ada satu persoalan Yang menjadi Perdebatan ramai orang Juga menjadi Pertanyaan ramai orang Terutamanya Penyokong-penyokong PH dan PN Kalau Anwar jatuh Siapa yang sepatutnya Jadi Perdana Menteri Seterusnya Baru-baru ini pun Saya ada buat tinjauan Saya ada Memberikan beberapa Pilihan undian Yaitu Rafizi Hamzah Muhyiddin Dan juga Zahid Namun itu Hanya empat Pilihan yang Saya sediakan Sebenarnya Ramai lagi Calon Yang boleh Menjadi Perdana Menteri Asalkan Ataupun Syaratnya Itu adalah Pilihan rakyat Contohnya Ismail Sabri Pun boleh jadi Perdana Menteri Mungkin Saifuddin Nasution Mungkin Nurul Iza Ataupun Doktawan Aziza Ataupun mungkin Juga Tokmat Kalau bahagian Perikatan Nasional Pula Ada yang Gata Muhyiddin Pun boleh jadi PM Hadi Awang Pun boleh jadi PM Azmin Ali Pun boleh jadi PM Jadi sebenarnya Ramai calon Kenapa saya kata Ramai calon Sudah pasti Penyokong PM Mahu Muhyiddin Ataupun beberapa Nama besar Di dalam PM Untuk jadi Perdana Menteri Begitulah juga Bagi penyokong PH Namun Satu tulisan Daripada Syabuddin Pada 19 Julai Kalau Anwar Dijatuhkan Tak semestinya Muhyiddin Naik Jadi Perdana Menteri Adakah Di sini Harapan Untuk Muhyiddin Jadi Perdana Menteri Sudah Tidak Ada Nah Lagipula Beliau Hari ini Sedang Berhadapan Dengan Beberapa Kes Makama Menurut Tulisan Daripada Syabuddin Seorang Rakan Yang Merupakan Pengikut Tegar Anwar Ibrahim Sejak Era Reformasi Menegur Beberapa Tulisan Saya Yang Mengkritik Kerajaan Madani Dengan Mengatakan Tindakan Saya Itu Hanya Akan Membuka Ruang Kepada Muhyiddin Kembali Semula Sebagai PM Katanya Jika Presiden Bersatu Itu Kembali Sebagai PM Episode Kegagalan Selama 17 Bulan Sebelum Ini Akan Berulang Kembali Wow Mungkinkah Ini Juga Salah Satu Penyebab Supaya Muhyiddin Yassin Tidak Jadi Perdana Menteri Lagi Mungkin Bagi Yang Tidak Meminati Muhyiddin Sudah Pasti Mereka Tak Menak Muhyiddin Jadi PM Tapi Bagi Mereka Yang Meminati Pimpinan Muhyiddin Sudah Tentulah Mereka Mahu Muhyiddin Sekali Lagi Jadi PM Di Dalam Tulisan Ini Adakah Itu Yang Kita Mahu Tanyanya Kepada Saya Sambil Menyebut Anwar Adalah PM Terbaik Ketika Ini Rakan Saya Itu Juga Secara Terbuka Mengatakan Rakyat Malaysia Harus Mengekalkan Presiden PKR Itu Menerajui Putrajaya Bagi Tempo 10 Tahun Atau Selama Dua Penggal Saya Hanya Senyum Mendengar Keinginannya Agar Anwar Menjadi PM Selama 10 Tahun Dalam Hati Saya Berbisik Jangankan 10 Tahun Nak Habiskan Penggal Atau Nak Menang PRU Akan Datang Pun Rasanya Anwar Sedar Masih Lagi Tak Cukup Nafas Mendepaninya Dalam Sejumlah Komen Dalam Beberapa Tulisan Saya Kebelakangan Ini Ramai Juga Yang Mengomen Dengan Maksud Yang Sama Menurut Mereka Adakah Kita Mahu Muhyiddin Kembali Sebagai PM Keyakinan Saya Begini Baik Sama Ada Anwar Dijatuhkan Di Pertengahan Penggal Atau Akan Ditumbangkan Dalam PRU 16 Muhyiddin Bukanlah Pilihan Pertama Untuk Diangkat Semula Sebagai PM Beliau Beliau Hanya Antara Pilihan Tetapi Bukan Pilihan Utama Dengan Muhyiddin Masih Ada Kes Mahkamah Yang Perlu Diselesaikan Bahkan Ketika PRU 16 Nanti Mungkin Sudah Dijatuhi Hukuman Harus Diakui Laluannya Adalah Sukar Untuk Menjejaki Langkatun Mahadir Menjadi PM Sebanyak Dua Kali Di Blok Pembangkang Laluan Untuk Hamzah Yang Kini Ketua Pembangkang Atau Ahmad Samsuri Daripada PAS Dirasakan Lebih Terbuka Tambahan Lagi Berdasarkan Sentimen Melayu Islam Yang Terus Berkembang Jika Dalam PRU 15 Lalu PAS Mampu Memenangi 43 Kerusi Parlimen Jumlah Kemampuan Menang Parti Itu Dijangka Akan Bertambah Lagi Jadi Menurut Tulisan Daripada Syabodin Husin Dipendekkan Cerita Selepas Anwar Tiada Tak Semestinya Muhyiddin Merupakan Penggantinya Jadi Tuan-tuan Apapun Memang Salah Anwar Ibrahim Akan Letak Jawatan Akan Tidak Jadi Perdana Menteri Lagi Tapi Persoalannya Bila Nah Itu Persoalannya Bila Jadi Apa Komen Anda Tuan-tuan Apapun Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini